Intro Oke, Dan makin sibuk, murus Mayang sekarang di karirnya sendiri seperti apa sih Dan? Ya Alhamdulillah, mensyukuri aja karirnya Mayang Sekarang Mayang sibuk juga di kampus Terus sibuk juga sebagai profisinya pabrik figur, bintang-bintang kamung, perform, mesyukuri aja Ya Mayang karena tidak ada, mamanya tinggal Deddy sendiri Jadi Deddy harus menemanin, support, dan ya mesyukuri aja lah karirnya Mayang Tapi tetap tidak melupakan sekolahnya Dan hampir 24 jam bersama Mayang, gimana mantau Mayang? Ya, 24 jam kalau sama Mayang ya dari dulu juga namanya anak ya Namanya anak, namanya gak ada mamahnya Ya paling tidak Deddy bisa menjadi sebagai ayah, menjadi sebagai ibu juga itu suatu kebanggaan tersendiri ya Kebanggaan karena gak semua laki-laki atau gak semua ayah bisa melakukan ini Tapi juga Deddy sebenernya memberikan kebebasan juga si kemayang untuk bisa Dia tetap walaupun sibuk, walaupun apa, sibuk kuliah, sibuk dengan karirnya Dia bisa, kayak kemarin nonton, mau nonton sama apa, sama mamah Dita Jadi kayak gitu sih, jadi ada hal-hal yang sifatnya 24 jam Tapi gak semua, 24 jam selalu sama Deddy Mayang gimana secara kan sama Deddy terus nih Nah Deddy juga sebagai manager juga, gimana sama Deddy? Ya 24 jam sama Deddy tuh udah kayak berasa lemen aja gitu Kayak bercanda-bercanda Ya 24 per 7 hari lah gitu sama Deddy kan Apa ya udah kayak bestie banget gitu, ayat sekalian jadi bestie gitu kan Ya asik aja sih gitu, jauh sebelumnya gitu Kayak pinyupan sebelumnya tegang banget gitu Tapi sekarang kayak udah lebih enjoy, ketawa-ketawa Ya udah ikuti aja lah alur ikuti Seperti sih gak sih awal-awal? Kenapa? Seperti sih sama Deddy kasih akhirnya kan orang tua nih Apalagi orang tua laki-laki kan? Selalu apa kamu terus? Oh enggak Kan aku dari bayi, dari aku masih merah sama Deddy Jadi yang rawat aku, sampai aku sebesar ini Yang ngajarin litar, musik, kan Deddy semua gitu Sampai aku ke dunia yang tertentu kan juga bukan Deddy Ayah ini kamu terbuka seperti itu sesuatu? Terbuka paling cerita tentang apa ya? Segala hal Segala hal sih, apapun gitu Pertama itu ya? Pacar Enggak, pacar nanti dulu nih Pacar gampang, ini karya gue Kalau cerita ke Deddy sih paling apa aja sih Yang sebisanya aku cinta, aku cinta ke Deddy Berapa? Sharing-sharing itu juga bagus Punya ayah yang bisa jadi rasa bestie gitu gimana sih? Alhamdulillah, seneng banget Ya apa ya Rezeki gitu Karena menurut aku rezeki itu bukan ada uang Tapi kayak teman Terus ayah Seperti itu tuh rezeki banget banget Kayak kadang bersyukur banget Bersyukur banget Bersyukur banget sama Tuhan Dawa makasih dari Karena ayah yang hebat sih Sampai kadang tuh aku mikir kayak Kau gila Jadi kayak bela-belain apa ya Begadang, mendekuni Apa sih bikin Bikin apa namanya Next lagu buat aku Dari jam 3 itu jam 3 pagi Terus abunya harus bangun Mantenin aku ke kampus Terus kayak Bet, ini berkata tangan dingin Deddy Ngebentuk mayang dari kecil Dari mulai selesai alatmu Segala macam Sekarang jadi Gimana Ded? Ya 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 Satu Kepuasan tersendiri Buat Deddy Karena Apa Apa yang Deddy Tanam dulunya Itu Sekarang mayang menuai Gitu ya Jadi satu Kepuasan lah Khususnya di musik Khususnya di musik itu Deddy mendapatkan kepuasan Dimana Belajar musik itu gak gampang kan Itu Dia dari umur 5 tahun Di umur 3 tahun Tuh dia baru bisa perform 3 tahun tuh Umur 7-8 tahun tuh Dia udah bisa perform di mall Di moyok pada saat itu Jadi Satu kepuasan aja Karena Anaknya juga kan mayang Juga mau gitu Bukan hanya Karena Deddy paksa Karena dia mau Karena ngeliat alamahu main musik Main gitar Dia mau Ya sudah diajarin Diajarin gitar Ajarin vokal Nah Dulu kan orang belum tau Siapa mayang gitu Orang gak tau Nah tapi sekarang kan Mayang sudah memperlihatkan nih Bakatnya Jadi Ada proses Dimana mayang itu menjadi sekarang Kayak sekarang ini tuh ada proses Prosesnya Dan sekarang prosesnya itu Orang yang gak tau Dan Deddy Yang mengalami prosesnya Berdua mayang itu Kerja keras banget gitu Mengalami chord Melodi Itu gak gampang Nyanyi Sambil ngeliat perform Dia gak Apa Enggak ngeliat gitar Itu Susah sekali gitu Kalau gak bener-bener apal gitu kan Dia nyanyi ke penonton Tapi tangannya Main Apa Main grip gitar Apa Chord gitar itu Susah sekali gitu Kalau gak belajar Bener-bener belajar Fokus Itu gak akan bisa Karena Jadi kadang suka ke cafe Kadang mau nangis juga sih Ngeliat nih Kalau lagi perform gitu Terharu gitu Ya Allah Ini dia akhirnya Jadi juga Ini anak gitu ya Ya begitu Juga dulu Almarhum juga sih Ya mensyukuri aja lah Mungkin memang Jalan anak-anak Deddy disini Tapi untuk kali ini sih Sekarang Jangan sampai mayang Hanya di Entertain aja Tapi di pendidikannya Juga harus sukses lah Berhasil Ingat almarhum juga Ketika Masa jaya-jayanya Iya Iya Ingat banget Makanya itu dia Jadi kalau dia lagi perform Di cafe itu Itu pengen nantesin air mata Ya Allah Kalau ada Kak Eca Kalau ada Mamahnya ya Pasti mereka ini banget Padahal nangis gitu Pengen terharu gitu Melihat dia Main gitar Sambil nyanyi gitu ya Keren banget Dan dengerinnya Yang memang dia suka Ya pop-pop Jadi Dengan apa Penampilannya dia Seperti April Sesuai dengan Apa Dia suka kan sama April lah Jadi sebenernya Penampilannya mayang Itu membuat Deddy Ya mengingat Almarhum ya Sebenernya dulu Almarhum juga sebenernya Kayak mayang sih Sebenernya jadi lebih Pengen kepropos ke musik Gitu Gitar sama nyanyi Tapi karena Banyak tawaran Sinetron Layar lebar Terus presenter Akhirnya Nyanyinya tuh Terbengkalai Hanya dapet satu single Sama 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 Niki Pirta pada saat itu Padahal pengen sekali Jadi pengen punya Mini album Tapi ya sudah lah Ga usah disesalin Yang sekarang Ada mayang Dan mayang lagi Lagi project mini album Singlenya sudah Sudah selesai Mungkin Bulannya rilis Dan Terus diajak lagi Sekarang sama Niki Tirta Untuk Single duet bersama Niki Tirta Sudah terbayang juga Untuk Sebelumnya Sebelumnya Untuk Menduetkan Iya Memang itu Memang 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 itu adalah Ininya Deddy gitu Jadi memang Keinginan Deddy pada saat itu Waktu itu Mayang sama Vanessa tuh Duet gitu Kayak The Virgin gitu ya Dua-duanya main gitar Keren banget gitu Tapi ya sudah Allah sudah menakdirkan Jalan hidupnya berbeda-beda Ya sudah Akhirnya Ya tidak Tersampaikan nih Gitu ya Duetnya mayang Atau Sama almarhum Sudah gak apa-apa Mayang dengan sendiri Jadi sekarang Bentuknya bukan soloist Mayang band Jadi mayang voice band Sudah punya band ya Mayang voice band Ini berarti sama Niki Duet juga nih Apa gitu Iya Duet juga Minggu depan sudah mulai Mas udah perrekaman Sudah update sama Niki Minggu depan Terus minggu depannya lagi Video klip Ya kemungkinan Oktober lah sudah rilis Cepat dulu Tapi kamu masih suka belajar Gana-gana jadi Liat anda Sebenernya aku kalau itu Enggak mau banyak Komentar Itu kan Ya itu Hak netizen lah Untuk hidup aku Cuma disini aku Mau fokus berkarir Aku mau menyeluruhkan Buatan aku disini Ya itu biarkan netizennya Hai, selamat menikmati Udah ayam ayam Terima kasih